Donasi dakwah YouFeed Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Para pemeriksa rahimahin wa rahimahin wa kumullah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Uttahid kita masuk pada bab yang ke-28 Maja'a finnujum atau fitanjim ini pembahasan yang berkaitan dengan perbintangan pembahasan tentang masalah perbintangan ilmu tentang perbintangan dikenal dengan ada dua istilah astronomi dan astrologi dan ilmu ini berkaitan dengan ada yang berkaitan dengan pembicaraan tentang perjalanan bintang-bintang dan ada yang berkaitan dengan keyakinan tentang ramalan nasib manusia ada pun astrologi ini berkaitan dengan ilmu yang diakini bahwasannya bintang memiliki dampak berkaitan dengan nasib-nasib dan kejadian-kejadian di alam semesta ini sehingga orang ada yang kemudian membuat ramalan nasib kalau anda bintangnya Aries anda bintangnya Aquarius nasib anda begini ilmu perbintangan dalam bentuk astrologi seperti ini atau ilmu takfir maka yang seperti ini tidak boleh haram karena berkaitan dengan ilmu khabat ramalan-ramalan nasib manusia ada pun berkaitan dengan astronomi ini perjalanan bintang-bintang dalam rangka untuk menghitung waktu atau arah keblat atau petunjuk arah ini semuanya termasuk diantara diperbolehkan tidak berkaitan dengan ramalan nasib dan kejadian sesuatu atau seorang dalam agama kita berkaitan dengan pembahasan tentang ilmu nujum ini atau at-tanjim masalah perbintangan maka dijelaskan oleh para ulama sebagaimana perkataan Imam Qatada beliau mengatakan Allah menciptakan bintang untuk tiga hal yang pertama ini zinatan disama sebagai hiasan bagi langit yang kedua rujuman disayatin untuk pelimpar syaitan yang ketiga alamat yuhtadabi ini untuk itu mengenal tanda-tanda tanda-tanda arah dan ketiga hal ini ada di dalam ayat Al-Quranul Kirim sebagaimana diantaranya ayat Allah katakan dalam ayat dan kami yasilangi dunia dengan masabih dengan bintang-bintang dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai pelimpar syaitan sehingga dalam ayat ini bintang sebagai zinatan lisama hiasan bagi langit singgalangin tapa indah dan rujuman lisayatin sebagai pelimpar syaitan yang mencuri berita langit yang diantara kebiasaan syaitan mereka berusaha untuk mencuri berita langit yang diperbincangkan malaikat kemudian mereka sampaikan kepada telinga para dukun lalu dukun akan mencampur dengan ratusan kedustaan sehingga mereka meramal manusia atau bicara dengan kedustaannya itu yang terkadang ada satu masalah permasalahan yang benar yang sungguhnya bercampur dengan 99 kedustaan demikian peluat tentang bintang sebagai alamat dan Allah menjadikan alamat-alamat tanda-tanda dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah sehingga fungsi bintang adalah tiga perkata tersebut beliau katakan barang siapa yang dia mentakwilkan selain tiga ini dia akan dia salah dan dia nasibahu dan dia ini tidak mendapatkan bagian nasibnya dia akan hancur amalnya ini adalah diantara kesalahan di dalam itu meyakini tentang masalah perbintangan sehingga bintang Allah ciptakan tiga hal ini Rasulullah s.w. menyebutkan layat khulunal jannah tidak akan masurga yaitu tiga kelompok layat khulunal jannah tidak akan masurga tiga kelompok yang pertama mudminul khamri orang yang mereka minum khamar yang kedua qatiurrahim orang memutuskan selaturahim yang ketiga musad dikubi sihri orang yang mereka membenarkan sihir peminum khamar pemutus selaturahim membenarkan sihir amalan yang menjadikan suara tidak masuk jannah kalimat layat khulunal jannah tidak masuk surga maksudnya bisa dia tidak masuk surga dari awal dia harus diadab dulu di neraka bisa dia tidak masuk surga selamanya itu tidak keluar dari neraka sehingga tidak mendapatkan surga sama sekali apabila perbuatan yang dia lakukan itu perbuatan kafir syirik yang mengekalkan dia ke neraka maka dia tidak mendapatkan bagian surga sama sekali kalau yang dilakukan itu perbuatan dosa besar tapi dia masih memiliki tawhid maka dia ketika dosanya tidak diampunkan Allah dia diadab di neraka dan kemudian dengan tawhidnya dia akan dikeluarkan dari neraka dipindah ke surga minum homer memutuskan memutuskan surat rahim dosa besar dan ini belum mengeluarkan dari islam sehingga dia mati dalam keadaan memiliki dosa besar ini dan dia belum bertaubat kepada Allah dan Allah tidak mengampuni dosanya maka mesti dia diadab dulu dijanam tapi dengan tawhidnya dengan islamnya dengan imannya dia dikeluarkan dari neraka sehingga layat khulun alejannah maksudnya mereka atau layat khulun alejannah mereka tidak masuk surga dari awal dia mampir dulu ke neraka baru ke surga adapun kalau dia melakukan sihir pada tingkat dia kafir dengan sihirnya maka kekafirannya melanggengkan di neraka layat khulun jannah artinya dia tengahnya ini dia berada di neraka selamanya dan sama sekali dia tidak mendapatkan bagian surga dengan demikian islam menjelaskan bagaimana kita mesti faham tentang masalah perbintangan ini jangan sampai kita masuk wilayah perbintangan yang diharamkan oleh Allah ta'ala yaitu meramal nasib mengkaitkan kejadian kejadian dan nasib nasib dengan keberadaan bintang bintang tertentu termasuk menisbatkan yaitu kejadian dengan bintang insyaallah akan kita ini perjelas kembali atau ada pembahasan berikutnya berkaitan dengan ucapan orang mereka menisbatkan hujan dengan bintang dan kita cukupkan sekian dulu semoga manfaat wassalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati